Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di penghujung bulan Ramadan ini Kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Baik berupa kewajiban melakukan puasa Baik berupa sunah-sunah di dalamnya Semoga itu semuanya menjadikan pahala kita nanti Dan diterima oleh Allah Dan senantiasa mendapatkan riloh dari Allah SWT Karena kita manusia dijadikan Allah Diciptakan oleh Allah Di dunia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang langsung kepada Allah Ya di bulan Ramadan ini Kita diuji oleh Allah Dengan banyak beragam ujian Mulai dari wabah yang menyebar di permukaan bumi ini Yang menjadikan dampak di seluruh jajaran negeri ini Mulai kalangan bawah sampai atas terdampak dengan adanya virus ini Itu semua adalah ujian dari Allah Maka sayugjanya kita semua Dengan adanya ujian ini Di tengah-tengah bulan Ramadan ini Tidak akan menyurutkan Kualitas ibadah kita kepada Allah Selamat datang, selamat datang di seluruh jajaran, selamat datang di seluruh jajaran Ini es degan, es campur Itulah ujian Allah Makanya ibadah puasa itu Ibadah yang ketahannya gampang Tapi tidak ada yang angin Lalu kita bergoda ini Goda ini Goda ini Kita bergoda yang kuasa itu Ngeker yang jenengnya ke karepan Arap mangan di keker Arap ngombe di keker Di jogo Mergopo Ibadah puasa itu menilai Kualitas daripada keimanan dan ketakwaan seseorang hemba Dalam hal ini adalah manusia itu sendiri Bagaimana kualitas daripada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Kapan hari pun tak singgung? Quran ini Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alikum musyam Kama kutiba ala ladzina min koblikum La'alakum tat takun Perintah ini kuno iku Ya ayuhal ladzina amanu Maka jelas Kangguni wong sing Islam Tapi sing iman Mergopo Keimanan ini menjadi Tolak ukur seorang hemba Dan menjadikan ketakuan ini Lebih tinggi kepada Allah subhanallah ta'ala Oleh karena itu Disisa Minggu terakhir ini Di bulan Ramadan ini Marilah kita senantiasa Memperbaiki diri kita Sampai semuanya Sing dorong Gelem-gelem poso iku Yoneng poso rek Eling Riyoyo kurang Pitung dino Gauwa ya poso ini Ngeslong Riyoyo ini bingung Jungkir wali Ngelek Kelambiannya Riyoyo 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 lan Riyoyo Ije enek Sisa Tujuh hari ini Marilah kita jadikan Di penghujung Ramadan ini Kita benar-benar Mendekatkan diri Kepada Allah Sedekat Dekatnya Memohon Ampunan Kepada Allah Atas dosa-dosa Yang sudah kita lakukan Kenapa? Kita sudah Mendolimi Diri kita Dengan tidak Mengindahkan Perintah-perintah Allah Sejajanya Kita wajib Memohon Ampunan Kepada Allah Memperbanyak Kalimat Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzila ilaha illa Walahayyul qayyumu Atubu illaik Kita kembali Kepada Allah Dengan demikian Maka Ibadah kita Di bulan Ramadan Ini akan Menjadikan Ibadah yang Sempurna Sampai kita Nanti akan Masuk Di tanggal Satu sawal Yaitu Di Mana bulan Sawal itu Yang namanya Idul Fitri Disitulah nanti Bentuk Daripada Lulusi Menungso Pada saat Lik ulan Ramadan Disinilah Bentuk Kulau yakin Nik wang ikmang Ibadai Lik ulan Ramadan Iku penuh Dan mendekatkan Diri kepada Allah Ibadai Ditambah 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 Fah insyaallah Nik ulan Sawal Atini Marem Masa gak Nganyari Klami Marem Sepenting Kurungu Wong Tak Biran Itulah Perbedaannya Nik ulan Ramadan Iki Ibadai Dipuntrami Kalian Allah Subhanallah Ta'ala Oleh Kanannya Kita semuanya Masih ada Momen ini Ayo Kita introveksi Diri Wis kira-kira Wis api Apa Gorongon Dewi Gak usah Mikin Donya Terlalu Ribet Ayo Sejenak Kita Introveksi Diri Melangkah Untuk Menjadikan Diri kita Lebih super Di hadapan Allah Itu yang Sangat penting Pihacaran Yukumang Ta'sebono Super Dalam hal Apa Ketakwaan Dan keimanan Super Tidak perlu Wajah Tidak perlu Tampang Tapi Gusti Allah Ku Menilai Seorang Hemba Yuk Ditelosong Kau Atini Apa Apa Elik Atini Kita Tidak perlu Sayang Gusti Mbak Otan Kayak Elik Dibenci Kari Gusti Mbak Otan Saya Disayang Gusti Allah Gusti Allah Gara Gara Atini Menung So Iku Mang Watini Api Gusti Allah Iku Randelok Wajahmu Randelok Donyomu Akan Tetapi Allah Niku Ngelok Atimu Dan Perbuatan Tidak Sinergi Antara Ati Dan Amal Ini Jadi Ini Hati Jelas Hati Galah Galah Kenapa Dengan Hati Yang Ikhlas Murni Kemurnian Hati Ini Akan Menjadikan Kita Dekat Dan Lebih Dekat Lebih Dekat Kepada Allah Inilah Yang Dinamakan Kualitas Yang Super Ini Perlu Dipertanyakan Hatinya Keimanan Dan Ketakwanya Perlu Dipertanyakan Apalagi Tadi Tadi Tengah Jengpun Kalo Sebut Di Tengah Tengah Ujian Allah Yang Begitu Besar Tidak Ada Yang Bisa Menyelamatkan Kita Kecuali Allah Tengah Tengah Masing Kenapa Sudah Diuji Oleh Demikian Besar Kita Tidak Malah Mendekat Kepada Allah Malah Menjauh Dari Allah Pun Inti Ayolah Di Penghujung Bulan Ramadan Ini Kita Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Agar Ibadah Kita Di Bulan Ramadan Ini Benar Benar Diterima Oleh Dan Kita Setelah Ramadan Ini Menjadi Seorang Hamba Yang Super Dalam Kualitas Keimanan Dan Ketak Wa Anbun Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Maliki Yaudin Iyakana Ambedua Iyakana Sdendina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladina Al-Nantah Al-Alim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allahumma Sali Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Al-Hamd Lillahi Rabbil Al-Alim Allahumma Ya Allah Ya Allah Rabbana Dolanna Anfusana Wa Ilat Tanfir Lana Watarahmanirrahmanirrahim Rabbil Ja'alni Muqima Solati Wa Min Duryati Rabbana Wa Taqabbal Dua Allahumma Ja'alna Wa Ahlana Wa Awladana Wa Talamidana Min Ahlil Ilmi Wa Ahlil Khair Wallata Ja'alna Fa'iyyahu Min Ahlil Sari Wabir Allahumma Yasin Lana Murdun Nya Wal Akhir Allahumma Yasin Lana Murdun Nya Wal Akhir Allahumma Fir Umatan Sayyidina Muhammad Allahumma Sulih Umatan Sayyidina Muhammad Allahumma Raham Umatan Sayyidina Muhammad Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wa Fil Akhirat Ya Sanat Tawwak In Ad Banar Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Nabi Ummi Wa Ala Alihi Wasallam Yabarik Wasallam Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasallamun Alal Mursalin Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin Semoga Selamat Kajian Ramadan Ini Kajian Ramadan Ini Kita Laksanakan Ada Guna Dan Manfaat Di Bulan Ramadan Ini Dan Menjadikan Kita Lebih Baik Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum War Rahmat Allah Wabarakatuh